Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video saya Hari ini saya akan share bagaimana caranya menyalakan AC mobil yang baik dan benar Supaya AC tersebut bisa lebih awet Cara yang pertama adalah ketika kita ingin menyalakan mobil di pagi hari Diusahakan atau ini hal yang wajib ya AC dipastikan dulu mati, posisinya harus off Harus posisinya off Lalu kita starter mobil Karena mobil tersebut misalnya aja terparkir sudah mulai dari malam Dan di pagi harinya kita ingin pakai untuk kerja Biasanya mesin itu akan dingin Usahakan tidak langsung menyalakan AC ya Begitu mesin nyala langsung menyalakan AC Saran saya jangan Tapi kita tunggu sekitar 10 detik Biarkan dulu mesin itu berputar dengan lancar 10 detik kemudian baru kita menyalakan AC Supaya kinerja mesin tidak terganggu dengan dia harus memutar kompresor AC Saya jelaskan sedikit Ini adalah blower Ini blower AC dan ini kompresor AC Blower ini fungsinya adalah Misalnya ini kita putar ke sini Fungsinya adalah meniupkan udara di dalam sini ya Meniupkan udara dan dikeluarkan lewat sini Lewat Lewat lubang-lubang ini ya Lubang-lubang AC Yang ini adalah kompresor AC Ini untuk memutar Leon yang ada di dalam kap mesin Di dalam sana Nanti akan kita contohkan Perputarannya dia seperti apa Perputaran ini dan ini Oke sekarang kita coba menyalakan mobil Dalam posisi ini semuanya mati Kita menyalakan mobil Posisi mati ya Cara yang benar adalah Begini ya Posisi ini harus mati dulu Lalu Kita nyalakan sesuai dengan kebutuhan kita Oke Sudah keluar dari sini anginnya Kemudian kedengaran ya Lalu Kita naikkan perlahan kompresornya Disesuaikan dengan kebutuhan kita Dinginnya seberapa Segini misalnya segini Hindari menyalakan kompresor Sekali langsung tinggi Jangan ya Tapi perlahan aja Disesuaikan dengan kebutuhan kita Saya akan mencatatkan Menyalakan mesin Dalam posisi AC menyala Kita paskan hanya dua aja ya Misalnya aja disini Kita starter Ketika menyala Kompresor AC langsung menyala juga disana Dan itu kurang baik ya Untuk kompresor tersebut Karena kinerjanya seharusnya tidak seperti itu Kalau dibilang mampu Mampu Tapi langkah lebih baik Kalau sesuai dengan prosedurnya Yang kedua adalah Ketika mobil terkena Atau terpapar sinar matahari yang cukup lama Misalnya kita berangkat kerja Di tempat kerja Parkiran mobilnya itu gak ada Otomatis kita parkir Mungkin di tanah lapang Atau parkiran tersebut tidak Ada penutup atasnya Atau atapnya gak ada Otomatis mobil akan terpapar Sinar matahari yang cukup lama Sehingga di dalam kabin Mengalami suhu yang sangat tinggi Atau suhu dalam kabin ini Sangat tinggi Sangat panas Akhirnya membuat kita begitu masuk Langsung merasakan panas Dan saran saya Ketika kita menyalakan mobil saat itu Diusahakan Jangan langsung menyalakan AC Karena AC akan bekerja Sangat ekstra Untuk mengeluarkan Atau merubah suhu Di dalam kabin kita Menjadi yang dingin Cara yang baik adalah Membuka kaca jendela mobil Lalu kita Nyalakan blower Blowernya kita nyalakan maksimal Tapi Kompresornya Kompresor AC Kita tidak nyalakan dulu Kita biarkan selama kurang lebih 15 detik Dalam posisi kaca terbuka Supaya Blower tersebut Menekan udara yang di dalam ini Untuk berubah menjadi Udara yang Suhu ruangan Tidak terlalu panas Setelah itu Baru boleh menyutup kaca Dan kita menyalakan kompresornya Itu jauh lebih baik ya Dibandingkan kita Langsung Nyalakan kompresor Dan blowernya sekaligus Pada posisi saat itu Itu akan sangat-sangat Berat sekali Untuk kinerja AC tersebut Yang ketiga adalah Hindari menyalakan AC Dengan posisi mobil Dengan kecepatan tinggi Misalnya saja Kita saat itu Perjalanan jauh Dan posisi kita Berada di kecepatan 80-90 km per jam Saran saya Jangan langsung Menyalakan AC ya Kalaupun ingin menyalakan Di posisi kecepatan Seperti itu Jangan langsung Maksimal Kita bisa menggunakan Blower di putaran 2 Dan AC Kompresor AC Maksud saya Kompresor AC Kita nyalakan sedikit saja Kita naikkan perlahan Sampai suhu yang kita inginkan Mengapa di posisi Kecepatan tinggi Kita tidak boleh langsung Menyalakan AC Karena Pada kecepatan tinggi itu Mesin juga memiliki Perputaran yang sangat tinggi sekali Dan kompresor itu Pada saat itu Maksud saya Kompresor AC Pada saat belum menyala Posisinya adalah mati Sedangkan begitu dia Sedangkan begitu Kecepatan tinggi Kompresor tersebut Akan berputar Mengikuti kecepatan Dari kecepatan Mesin yang ada di mobil kita Kurang lebihnya Seperti itu Yang akhirnya Bakal merusak Kompresor AC Sekian informasi dari saya Semoga info ini bermanfaat Bagi kalian semua Untuk kalian yang memiliki Pengalaman yang sama Dengan saya Atau pengalaman tentang AC Atau mungkin Kalian adalah Expert di bidang AC Boleh komen di bawah Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya teman-teman yang lain Dapat mengambil manfaat Dalam setiap komen-komen kalian Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!